Kejaksaan Agung menetapkan tiga orang tersangka baru yaitu komedian Mandra selaku Direktur PT Viandra Productions, Iwan Hermawan dan Yul Kasmir selaku pejabat pembuat komitmen. Dalam kasus ini Kejaksaan Agung menilai adanya penggelembungan harga dalam pengadaan program siap-siar hingga berpotensi merugikan negara senilai 40 miliar rupiah. Pihak Production House yang dipimpin oleh Mandra tidak memenuhi kewajiban pengadaan program siap-siar secara penuh hingga merugikan negara dalam pengadaan program di televisi milik pemerintah tersebut. Kejaksaan Agung berencana memeriksa Mandra pada pekan depan bersamaan dengan dua tersangka lainnya.